Oke guys, kita kali ini datang ke sungan mengulangkan sensor speednya menyala Sensor kecepatannya Oke, ini telah kita cek, ternyata kabel sensornya putus di bagian bawahnya Sekarang kita eksekusi, kita ganti kabel sensor Semoga membantu dan bermanfaat Ini ya guys, ini soketnya di atas ini, speednya, seluruhnya Ke bawah sana, kita lepas Ini jalurnya Oke, kemudian ke bawah bagian produk Oke guys, ini untuk kode padnya ya Yang diganti Ini jalur-jalurnya, sudah kita pasang Ini di bagian bawah juga sudah kita pasang Ini garang lamanya yang rusak Nah, ini kapus Ini bagian di atas Pemasangannya Oke, ini sudah kita pasang posisinya disini Oke, ini sekarang tinggal kita uji coba lagi ya guys Ini setelah kita pasang, kita cek lagi di motornya Motornya Ini sensornya masih hidup ya Karena kita coba putar Belum berfungsi ya Jadi, Echu masih membaca histori kerusakannya Coba ngelai putar lagi bang Oke, saya berfungsi dengan baik ya guys Dan Kode 42-nya sudah mati Semoga membantu dan bermanfaat Thank you bang Thank you bang Thank you Oke Sekarang kita lakukan pengacakan menggunakan GDT Untuk menguji histori kerusakannya Oke Kita input dulu Nomor rangka kendaraannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita simpan dulu Setelah itu kita hapus histori kerusakannya Atau kita reset lagi Setelah itu kita ke menu awal lagi Dan kita cek RPM-nya di CO ya Oke RPM-nya normal 2600 tidak ada masalah ya Setelah itu kita reset Nanti kita tinggal tes jalan lagi ya guys Oke Oke Kita kembalikan ke menu hitam Oke Kita masuk ke randa Oke Kemudian kita lepas soket yang di motor Cepat-cepatan kembali nanti ya Soket standarnya Lalu kita tes jalan Sip Kita tutup baterainya Kita tetap jalan Oke Sekarang kita tes jalan ya Oke Sip Terima kasih telah menonton Jangan Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Shiro Jangan lupa подписkin individual color jangan lupa feris interview Kami ответ